Terima kasih Anda masih bersama kami dalam breaking news siapa pembunuh mirah dan kita akan kembali saksikan jalannya sidang tadi yang sempat kami rekam dan sebelum adanya break ini kita laksikan perdebatan antara saksi ahli dan kuasa hukum Jessica. Terima kasih. Saksi ahli mengatakan bahwa gerak-gerik yang dilakukan Jessica adalah gerak-gerik yang tidak umum atau tidak lazim. Di saat Mirna sudah terlihat tidak sadarkan diri namun terdakwa masih terlihat tampak tenang dan menurut saksi ahli tidak melakukan hal-hal yang membantu korban. Apa yang bisa seolah-olah analisa pertanyaan dengan psikologi, psikologi, psikologi. Jadi begini yang mulia, kami sebagai psikolog klinis kami mengobservasi perilaku yang mulia. Perilaku? Karena itu adalah kepakaran kami. Perilaku terkait dengan kondisi yang bersangkutan dalam konteks di mana dia berada. Baik, biar kita singkat saja lah. Karena dari tadi terlalu melebar kemana-mana. Perilaku yang saudara observasi, perilaku langsung orangnya atau perilaku di video? Perilaku di video yang mulia. Kalau terhadap orangnya, apakah saudara melakukan pemeriksaan psikologis? Kepada yang bersangkutan dilakukan beberapa waktu setelahnya. Beberapa waktu setelahnya? Video itu tanggal 21 Januari. Pemeriksaan bersama Prof. Rerni adalah tanggal 1 Februari. Jadi videonya saudara periksa, memeriksa perilaku orang di video pada tanggal 1 Januari. Berikutnya, pada tanggal 1 Februari ikut dengan profesor saya tidak jelas namanya tadi. Bersama Prof. Rony. Melakukan pemeriksaan psikologis. Ya. Selama 6 jam. 6 jam bersama-sama. Menurut ilmu yang saudara pegang tukuh, cukup memadai tidak memeriksa profil psikologis seseorang dalam rentak waktu 6 jam? Dalam waktu 6 jam untuk memeriksa profil umum kondisi subyek jauh dari cukup. Untuk memeriksa profil umum kondisi subyek jauh dari cukup. Sangat cukup. Sangat cukup ya. Karena biasanya kami melakukan assessment kurang lebih 2 jam sampai 3 jam. Terus sisanya? Biasanya 2 jam sampai 3 jam sudah cukup. 2 jam sampai 3 jam cukup. Untuk membuat profil yang mulia. Jadi sesuai dengan keilmuan saudara tadi, saudara tegaskan juga di awal persidangan ini, pertanyaan besarnya. Kehadiran saudara pada saat itu, saudara mengatakan pertanyaan besarnya. Untuk memastikan mental dari yang diperiksa. Apakah sehat apa tidak? Apakah sehat apa tidak? Apa begitu? Betul yang mulia. Nah kalau begitu, kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang mulia, yang bersangkutan adalah pribadi yang sangat sehat. Pribadi yang sangat sehat. Sehat, waras jernih dalam berpikir. Waras jernih dalam berpikir. Dan cerdas. Dan cerdas. Itu kesimpulan diambil dari pemeriksaan psikologi secara langsung. Yang 6 jam itu, atau juga berdasarkan analisa terhadap gambar-gambar gerak yang saudara lihat di video. Tidak ada hubungannya dengan yang di video. Tidak ada hubungannya. Jadi kalau posisi saudara selaku ahli psikolog klinis, hanya sebatas itu kah? Menentukan apakah orang ini sehat dan sebagainya, sebagaimana saudara sebutkan tadi? Dalam kapasitas kompetensi saya sebagai seorang psikolog klinis yang mulia, dan dalam kerja biasa dibantu oleh tim supaya objektivitas bisa terjaga adalah melihat dan memastikan apakah sebuah perilaku yang ditampilkan adalah perilaku yang lazim umumnya ditampilkan oleh orang-orang dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi khusus adalah yang umumnya ditampilkan orang-orang pada umumnya. Ya, tadi jawaban besarnya untuk menentukan seseorang apakah sehat, cerdas, dan sebagainya. Sekarang saudara sebut lagi untuk menilai perilaku. Yang benar yang mana posisi saudara? Yang mulia, seorang psikolog klinis menilai perilaku yang mulia. Dari perilaku tersebut, pertama kami membuat analisis apakah yang ditampilkan adalah perilaku yang lazim atau tidak. Ketika masuk ke dalam sebuah bentuk perilaku yang menjadi kesimpulan awal, kami akan masuk ke dalam sebuah asesmen lain bagaimana tentang profil dari yang bersangkutan, bagaimana karakteristik kepribadiannya, bagaimana daya menalarnya. Begitu, jadi dari perilaku. Ya, kemudian dari situ baru dibuatlah diagnosa kami menyebutkannya untuk melihat apakah yang bersangkutan sehat waras atau tidak, apakah yang digangguan. Oke, cukup dari perilaku atau apakah saudara harus melakukan wawancara langsung dengan orangnya, meneliti sejarah hidupnya, meneliti perilakunya sehari-hari, atau cukup dengan perilaku dengan melihat apa yang terpampang di satu CCTV? Dari perilaku yang terpampang di CCTV yang mulia, kita masuk ke dalam apa yang saya jelaskan di BAP, apakah perilaku tersebut perilaku yang lazim atau tidak. Di pemeriksaan yang kedua, itu sebuah proses memprofil kondisi karakteristik dari yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sebagai pribadi berfungsi secara sehat atau tidak. Baik, berkaitan dengan CCTV yang saudara lihat, apakah saudara melakukan analisa terhadap setiap orang yang ada di CCTV tersebut, perilaku setiap orang. Analisa kepada orang-orang yang lain di luar subyek dilakukan secara umum. Baik, pertanyaan saya, yang menentukan subyek siapa? Yang menentukan subyek adalah yang meminta kami melakukan observasi. Jadi permintaan kepada saudara, tolong cermati perilaku dari si X ini, begitu? Diminta untuk menganalisa video dan memang tertuju kepada X. Karena sepanjang apa yang kami lihat, banyak orang di sana, ada yang bernama Hani, ada yang bernama Rangga dan sebagainya lah ya. Tapi fokus saudara memang kepada subyek yang memang diminta oleh, yang meminta kepada saudara untuk melakukan analisa atau pengamatan psikologi di sini. Begitu ya, baik. Tadi sudah sampai kepada kesimpulan, sehat ini-ini segala macam, juga saudara melakukan analisa terhadap perilaku yang lajim, apakah tidak lajim begitu? Iya yang mulia. Apakah dari hasil pengamatan saudara secara ilmu, bolehkah ditentukan dari perilaku lajim, tidak lajim dan sehat ini bahwa seseorang itu orang yang berpikir untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan suatu perbuatan atau bagaimana? Tidak yang mulia. Tidak sama sekali. Tidak. Ya, kami tambahkan ahli. Tadi saudara jelaskan, kalau dasar observasi saudara terhadap perilaku terdakwa ini adalah dikaitkan dengan CCTV. Iya yang mulia. Itu dihubungkan dengan hasil penelitian saudara waktu melakukan penelitian terhadap pribadinya, kan begitu? Iya yang mulia. Akhirnya saudara jadi mengambil satu kesimpulan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam gambar CCTV pribadi, lepas pribadi si terdakwa ini. Jadi saudara mengambil satu kesimpulan seperti Satu-satunya orang yang bisa ditunjukkan. Selamat menikmati.